Pendeta Gilbert Lumaindong dilaporkan atas dugaan penistan agama. Laporan tersebut buntut ceramahnya yang diduga mengolok-olok ibadah umat Islam, yaitu zakat 2,5% dan sholat. Rupanya, Pendeta Gilbert Lumaindong dilaporkan oleh pengacara kondang Farhad Abbas. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Kriminal Umum Polga Metro Jaya, Kombes Paul Wirasatya Triputra. Yang kita terima kemarin di SPKT bahwa ada dilaporkan oleh Pendeta Gilbert. Saat ini kita masih dilakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk dilakukan pendalaman. Jadi kami mohon waktu dulu untuk dibilang kesempatan melakukan pendalaman lebih lanjut. Pelapornya siapa? Ada pelapornya atas nama pemeriksaan terlapor atau pelapor? Untuk terlapor, sementara belum. Kami harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk melakukan pendalaman terhadap alat bukti yang terudah di dunia, maupun pelakukan pemesekan di mana tempat dilakukan kemarin. Kemudian, ibadah kepada Jumat Apada saat ini. Pasalnya apa? Sementara kita jatuh dengan pasal yang tidak berlaku. Karena pasal 152, KWP, Jumat Apada saat ini. Pasal lagi 156, kemarin untuk pendidikan anak. Sama kemudian pasal 28 dan pasal 45. Sejauh ini kita masih berperiksaan, jadi mohon waktu dulu, karena LP-nya juga baru masuk di hari yang lalu. Terima kasih. Terpisah, pendeta Gilbert Lumaidong menanggapi pelaporan itu dengan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!